Teman-teman, opah murah memiliki dampak yang buruk. Tidak hanya bagi buruh, tetapi juga bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika buruh menerima opah yang tidak mencukupi, mereka harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan ayanan kesehatan. Ini menyebabkan penurunan kualitas hidup dan menyebabkan mereka tercurmus dalam kemiskinan. Selain itu, opah murah juga berarti buruh harus bekerja lebih lama atau mengambil pekerjaan tambahan yang menyebabkan kelelahan dan stres. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Dari perspektif ekonomi, opah murah mengurangi daya beli yang berdampak negatif pada permintaan konsumen. Ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu motor penggerak ekonomi. Selain itu, opah murah memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi menyebabkan ketidaksetaraan yang lebih luas di masyarakat. Dalam jangka panjang, opah murah akan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi suatu negara dan mengurangi potensi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Akhirnya, ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Opah murah bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Karena itulah, Partai Buruh menolak opah murah dan bertikad kuat untuk mewujudkan upah layak. Dengan mendukung dan memilih Partai Buruh, berarti kita telah ikut berkontribusi untuk mewujudkan upah layak di negeri ini. Warna Oren Partai Buruh Partainya kelas pekerja Partainya kelas pekerja Partai Buruh nomor 6 Partai Buruh nomor 6 Nujur negara sejak terang Nujur negara sejak terang Partai Buruh nomor 7